Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Channel Pinter Banget Kali ini saya akan membagikan Informasi Tentang surat rekomendasi Untuk Mendaftar TNI melalui jalur santri dan lintas agama Nah jadi sebelum Kita mulai, sebelum saya Mengasih contoh surat Rekomendasinya, teman-teman harus tahu Bahwa untuk mendaftar TNI melalui jalur santri dan lintas agama Itu teman-teman harus lurusan Pondok, nah dengan Dibuktikannya Melalui surat rekomendasi Dan untuk mendapatkan surat Rekomendasi tersebut, teman-teman harus Datang ke pondok pesantren Yang dulunya teman-teman pernah pondok Untuk meminta surat rekomendasi Dan contohnya seperti ini Teman-teman Ini contoh surat rekomendasi dari Pondok pesantren Ini keterangannya, surat rekomendasi Saya ini menerangkan bahwa Teman-teman Itu pernah mondok Di suatu pondok pesantren Nah ini contohnya seperti ini ya Ini penama pondok pesantrennya Ini ada SK-nya pondok Ini alamatnya juga Dan ini surat rekomendasi Ini dikeluarkan secara resmi Dan nomornya Oke Dan ini keterangannya ya Ini Nama ini adalah Nama kepala pondok pesantrennya Kepala pondok pesantren ini Seperti ini Kepalanya ini menerangkan bahwa Ini nama calon siswa Ini ya Keterangannya seperti ini Ini Bahwa nama tersebut di atas Pernah menempuh pendidikan Di pondok pesantren Alim Rosit Lombok Tengah Pada Mei 2012 Sampai April 2022 Sebunga dengan hal tersebut Kami memberikan surat rekomendasi Sebagai syarat Untuk mengikuti seleksi Pendaftaran calon tentara Nasional Indonesia tahun 2022 Demikian surat rekomendasi ini Dibuat untuk dapat diperolehkan Sebagai maksudnya Jadi Untuk teman-teman Yang akan mendaftar Melalui jalur santri dan lintas agama Jangan lupa Kalian harus menyertakan Surat rekomendasi ini Yaitu Karena untuk menerangkan Bahwa teman-teman itu Emang benar-benar mondok Pernah mondok gitu Kalau nggak mondok nggak bisa Soalnya namanya Jalur santri dan lintas agama itu Emang harus Lulusan pondok Ditanda tangani oleh Kepala pondok pesantren Dan juga diberikan Stempel cap Jadi Ini benar-benar Sah Yang dikeluarkan Surat rekomendasi ini Benar-benar dikeluarkan Dari pondok pesantren Yang dulunya Pernah teman-teman Dibuat untuk mondok Jadi seperti ini contohnya Nah dan setelah Teman-teman Mendapatkan surat rekomendasi ini Jangan lupa untuk Difotokopi Dan dilegalisir Nah karena Nanti ada syarat Fotokopi dan Asli Nah yang asli Nanti juga disertakan Dengan berkas-berkas asli Dan yang fotokopi Juga disertakan Dengan berkas Yang fotokopi Legalisir Jadi teman-teman Jika sudah mendapatkan ini Langsung Difotokopi Dan dilegalisirkan Ke pondoknya Biar fotokopi itu Sah ya Ada legalisirnya Nanti dimasukkan Kedalam Berkas-berkas Persyaratan Oke Cukup jelas ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Itu nanti Bingung Gimana Cara Dapatnya Atau pengurus Pondoknya itu Bingung Teman-teman datang ke pondok Untuk minta surat rekomendasi Dan pondoknya itu Belum pernah Membuat rekomendasi Teman-teman bisa Memberikan contoh Yang saya berikan ini Jadi nanti Pindah pondoknya Bisa mengetik Sesuai yang Saya sampaikan ini Tinggal di Berikan kopnya aja Sesuai dengan pondok Yang teman-teman Dulu mondok Nanti disampaikan ke Pukulnya Pak Contoh surat rekomendasi Seperti ini Apabila Pondok tersebut Belum pernah mengeluarkan Atau Bingung Jadi teman-teman bisa Membawa Atau Mencontoh Yang seperti ini Demikian teman-teman Semoga informasi Dari saya Ini bisa bermanfaat Dan Saya doakan Semoga teman-teman Yang ingin Mendaftar TNI Angkatan Darat Melalui Jalur Santri Dan Lintas Agama Itu bisa Lolos Bisagul Amin Sekian dari saya Semoga Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.